Terima kasih telah menonton Bantuan pangan non-tuna ini sistemnya terbilang cukup mudah dan menguntungkan warga miskin Dimana warga miskin diberikan kartu ATM oleh Dinas Sosial Kabupaten Kemudian melalui kartu tersebut dikirimkan dana sebesar Rp110.000 setiap bulannya Melalui dana tersebut warga diharapkan dapat membeli kebutuhan pokok berupa beras dan telur Di Kabupaten Kelunggung setiap desa disiapkan 2 E-warung Yang menjadi tempat bagi warga untuk penukaran atau pengambilan beras dan telur Terkait dengan pemberlakuan sistem ini warga miskin yang datanya telah masuk ke Kementerian Sosial Tinggal melakukan daftar ulang di tempat yang sudah disiapkan di masing-masing kecamatan Kartu yang dikenal dengan e-wallet ini didistribusikan oleh bank-bank pada warga miskin Dengan basis data dan transaksi yang lebih tercatat dengan baik melalui KTP elektronik Program ini merupakan peralihan dari bantuan beras langsung sebesar 10 kg setiap bulan sekali Masyarakat itu supaya tidak mengambil barang seketika Dan dulunya mengambil barang dapat bantuan 20 kg diambil semua Sehingga tidak diperlukan dia akan ditaruh sebagai sisa nanti Dia akan menimbulkan apa-apa kenapa Sekarang dengan berlakunya sistem BPNT itu akan berupa kartu yang diberikan Dalam kartu tersebut sudah berisi nilai uang sebesar 110 ribu per bulan Nilai uang tersebut bisa dibelanjakan di warung yang kita tunjuk Masyarakat itu yang sudah mempunyai kartu BPNT Dia hanya bisa mengambil beras dan telur Selain itu tidak bisa Hanya beras dan telur? Iya Berarti senilai uang itu ya? Senilai uang itu Tapi tidak bisa juga Jangan dihabiskan Bisa dibelanjakan seberapa dia butuh dulu Itu gantung kebutuhan berarti ya? Kebutuhannya Peralian bantuan berupa bantuan pangan non-tuna ini pun disambut antusias warga Dan berharap kedepannya bantuan tersebut bisa digunakan untuk membeli produk yang lebih beragam Kalau sekarang apa dapatnya? Kartu Kartu itu nanti untuk apa aja katanya? Katanya di store Kepala Dusun Terus? Ya Wenten Sembangan Ring biju dan neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng Itu beli Nanti pakai beli beras dan beli telur Sudah harga 100 ribu Sehari-hari apa? Sehari-hari saya berburuh Buruh? Tani ya Tani ya Sudah boleh? Kadang-kadang boleh 20-15 Kita ngelap bunga Ini kita mencari Artinya dengan bantuan ini? Ya bisa lah Ada tambahan lah kita Di Kabupaten Kelungkung penerima bantuan pangan non-tuna berupa e-wallet mencapai 9.077 keluarga Jumlah ini naik 517 keluarga dari sebelumnya 8.560 keluarga Budi Krista Kompas Dewata Stok menipis harga kencur mengalami kenaikan Seperti yang terpantau di Pasar Badung Jalan Cokro Aminoto Den Pasar Harga kencur tembus Rp75.000 per kilonya Harga kencur di pasaran mengalami kenaikan Seperti yang terpantau di Pasar Badung Jalan Cokro Aminoto Den Pasar Harga kencur yang biasanya dijual Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilo Kini naik menjadi Rp75.000 per kilonya Bahkan kencur Bali naik hingga Rp100.000 per kilonya Kenaikan harga kencur diperkirakan lantaran stok kencur yang menipis Meski bumbu kencur diminati pembeli Pedagang mengaku tidak berani menyetok kencur Karena harganya yang mahal Kencur naiknya berapa itu sekarang? Kencur Rp25.000, jahennya Rp38.000 Kalau kencurnya biasanya normalnya berapa? Normalnya Rp25.000 biasanya Rp35.000 paling tinggi Kencur berapa bu? Rp100 kencur Bali Kencur Bali per kilonya? Rp100 Sebelumnya berapa? Sebelumnya ada Rp50.000 Udah Rp60.000 Tapi ada Rp60.000 Itu kenapa bu kira-kira bu naik? Tidak ada Stoknya itu Terus untuk pembelian gimana jadinya bu? Ya ibu beli dikit-dikit aja Tapi banyak yang menyeri kencur bu? Banyak, tapi orangnya beli Rp2.000-Rp5.000 Bagaimana orang kencur Rp100 sekilonya? Selain kencur, bumbu dapur seperti kunyit juga mengalami kenaikan Dari sebelumnya Rp8.000 per kilonya menjadi Rp12.000 per kilonya Sedangkan bumbu dapur lainnya terpantau normal seperti cabai rawit Rp23.000 per kilonya Cabai besar Rp18.000 per kilonya Bawang putih Rp20.000 per kilonya Dan bawang merah Rp16.000 per kilonya Sinta Pramadewi, Kompas Dewata Ratusan murid paut mengikuti gerakan ayo minum air setiap hari di paut Mandala Kumara Denpasar Gerakan ayo minum air terus digalakan pemerintah untuk mengajak anak-anak usia dini dan para orang tua membudidayakan minum air Gerakan ayo minum air mulai diterapkan pada anak-anak sejak usia dini Seperti yang dilakukan Paut Mandala Kumara di Desa Dangin Puri Kelor dan Pasar Bali Ratusan murid paut mengikuti gerakan ayo minum air setiap hari Paut ini menerapkan program manfaat minum air dari pemerintah pusat Dengan tujuan mengajak anak-anak usia dini dan menggerakkan para orang tua balita untuk membudidayakan minum air Awal pengenalan program dilakukan pihak paut dengan mengecek urin rutin ke rumah anak paut Hingga sosialisasi kepada orang tua melalui informasi buku dan hasil cek urin anak-anak Men sosialisasikan tentang apa itu gerakan amir Yang kedua adalah membiasakan kepada anak-anak untuk mau minum air Jadi dengan mereka tahu manfaat dari amir gerakan ayo minum air dan manfaat air untuk tubuhnya Jadi anak-anak akan membiasakan dirinya untuk minum air Sehingga saya percaya bahwa kesehatan anak-anak akan semakin baik lagi Gerakan amir di Paut Mandala Kumara kita mulai dari sosialisasi kepada orang tua Lalu yang berikutnya adalah sosialisasi gerakan ini kepada anak-anak melalui pembacaan buku cerita amir Lalu berikutnya kami juga memperkenalkan senam amir kepada anak-anak Lalu juga kita mengajak anak-anak untuk berinovasi, berkreativitas Menggunakan produk-produk limbah yang dihasilkan oleh Aqua Setelah mereka minum itu membuat hasil-hasil karya berupa API Tidak hanya itu, anak paut juga diberikan pengetahuan minum air setiap pagi di sekolah Melalui bacaan buku cerita mengenai hal tersebut Serta menganjurkan pemakaian botol minum Agar air bisa diisi ulang oleh murid melalui pojok amir yang sudah disiapkan Pembiasaan minum air menggiring paut mandala kumara Untuk mengikuti perlombaan gerakan ayo minum air atau amir dari POKJA 4 tim PKK pusat Dan paut ini berhasil masuk dalam 11 besar tingkat nasional Mengalahkan provinsi-provinsi lainnya Selain itu, paut ini juga mendapat paut terbaik dengan pembiasaan amir ini Pemintasan Genjek Kolosal Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Kompas Dewata Pagi Ale Ayuning Dewase Anggara Kliwon Kulantir Baik untuk membuat jaring dan senjata Baik untuk membuat pagar pembatas Baik untuk mulai menanam padi Baik untuk menyimpan padi di lumbung Tidak baik untuk membajak dan bercocok tanam Tidak baik untuk membuat terowongan Terima kasih telah menonton!